Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas cara memilih ikan maskoki yang bagus. Nah sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar disubscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Cara memilih ikan maskoki memang butuh ketelitian. Sebagai ikan hias air tawar yang sangat populer, ikan maskoki banyak dijual di toko ikan dan juga pasar ikan. Pilihan jenis dan harganya pun sangat beragam. Anda harus pandai-pandai memilih dan mencampur ikan maskoki di akwarium. Nah berikut ini beberapa panduan saat memilih ikan maskoki terbaik. Yang pertama, apakah ikan itu aktif dan mencari makanan? Ikan yang sehat seharusnya tidak berdiem di bawah akwarium. Yang kedua, apakah semua siripnya lengkap, tidak berjumbai atau kusut di tepinya, berdiri tegak dan jauh dari tubuh. Yang ketiga, apakah ada bercak merah pada sirip atau badan? Ini akan sangat sulit untuk melihat pada ikan yang berwarna merah atau orange. Yang keempat, apakah ada noda atau bintik-bintik putih kecil di tubuh ikan untuk mewaspadai penyakit white spot? Yang kelima, apakah tubuhnya penuh dan bulat? Ini untuk mempertimbangkan jenis ikan maskoki yang Anda beli. Yang keenam, apakah ikan maskoki bernafas dengan normal? Tidak bernafas terlalu cepat dibandingkan dengan ikan lainnya di akwarium. Yang ketujuh, apakah gerakan ikan tampak ringan? Atau apakah ikan seolah-olah sedang berusaha keras untuk tetap mengapung? Yang kedelapan, apakah ada sisik yang hilang atau menonjol? Kecuali pada ikan maskoki mutiara. Dan yang kesembilan, apakah ikan sering menggarupkan tubuh ke sisi kerikil atau akwarium? Memilih ikan maskoki yang sehat adalah keterampilan yang bisa dengan cepat dipelajari. Dengan sedikit pelangalaman, Anda hanya perlu melirik sekilas untuk mengetahui mana ikan yang sehat dan mana yang sakit. Setelah ikan maskoki Anda lolos tahap pemeriksaan kesehatan, langkah selanjutnya adalah mencari kekurangan serius untuk varietas yang ingin Anda beli. Seperti, apakah kedua sirip ekornya ada? Kemudian, apakah punggungnya cukup halus tanpa tonjolan jika varietasnya tidak memiliki sirip punggung? Kemudian, apakah setiap mata berukuran sama jika varietasnya adalah black moore, mata balon, dan keles tiap? Nah, itulah beberapa panduan saat memilih ikan maskoki yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.